Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padlegapet Channel Channelnya orang banjar Guys ya Hari ini adalah hari kamis tanggal 3 Agustus tahun 2023 Seperti biasa aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua Para penggemar aku di Padlegapet Channel Tapi sebelumnya aku minta tolong dulu sama kalian untuk please subscribe Comment, like, and share ya guys Please-please banget ya Karena satu subscribe ke kalian Sangat membantu banget untuk perkembangan dan kemajuan Channel aku Agar channel aku semakin harinya semakin sukses Spiral, terkenal, tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia Semua itu berkat bantuan kalian ya Berkat bantuan kalian yang sudah subscribe buruan, tonton videonya Karena sudah terlaput tuh Dan yang belum subscribe itu sekarang Aku tunggu kebaikan kalian Aku tunggu kebaikan kalian Oke, terima kasih Jadi guys Ya ini ada komentar Di kolom komentar Youtube aku ya Dan Dia ini Seorang cat loopers Seorang Penggemar aku juga Dan dia juga subscriber aku Setia di channel Youtube aku Yang lumayan banyak memiliki kucing ya Di rumah gitu ya Ada kucing ras dan juga kucing lokal Atau kucing kampung gitu ya Dan juga miliki hewan lain seperti anjing ya Nah ini si kakak ini kan Beragama nonis ya Atau nasrani, kristian Dan apabila pada hari raya Keagamaan mereka Hari raya natal Mereka ini kan suka Apa Membuat pohon natal di rumah ya Dan kucingnya tersebut Suka banget ya Penasaran terkait dengan pohon natal yang dibuatnya Dan bahkan Pohon natalnya tersebut Dicakar-cakar Atau dirusak sama kucing peliharaannya Dan dia bertanya kepada aku ya Alasan kucing itu ya Merusak Atau mencakar-cakar ya Pohon natal Dan apakah dampak positif dan negatifnya Apakah penyebabnya Dan juga bagaimana cara menjauhkan Atau menghentikan Mencegah kucing yang merusak Pohon natal ya Ya Mohon bantuannya ya kak ya Wah ini pertanyaan sangat bagus ya Untuk kita bahas pada video kali ini Tapi videonya ditonton sampai selesai Dan jangan di skip ya oke Nah perayaan natal Identik dengan pohon natal Rasanya dekorasi natal Kurang lengkap dan sempurna Tanpa kehadiran pohon natal ya Nah tidak heran ya Jika Banyak Apa Orang menghadirkan pohon natal Di rumah mereka ya Menghiasinya dengan berbagai Ornamen ya Untuk semakin mempercantik Tampilannya Namun Bila rumah kalian itu Miliki kucing Nah kalian perlu berhati-hati ya guys ya Pasalnya pohon natal yang dihiasi itu ya Beragam hiasan Atau aksesoris bisa menjadi sasaran empuk Untuk kucing menghancurkannya Nah kucing ini ya Merupakan hewan yang rasa penasarannya tinggi ya Kucing terkenal suka masuk ke pohon natal Dan menjetuhkan semua aksesoris atau ornamen yang ada Bahkan tidak jarang menghancurkan semuanya ya guys ya Nah karena alasan ini banyak ya Orang memilih menjauhkan kucing dari pohon natal Namun menjauhkan kucing dari pohon natal tidaklah mudah Nah ini membutuhkan kecerdikan Kesabaran dan keperlatihan gitu Nah dikutip dari situs Quidnessis pada Sabtu tangga 3 bulan 12 tahun 2022 ya Berikut adalah cara menjauhkan kucing Peliharaan kalian dari pohon natal Agar tidak dirusak dan dicakar-cakar kucing Oke ya Beri kucing waktu menyesuaikan diri dengan pohon natal Yang pertama ya Letakkan pohon natal beberapa hari sebelum kalian mulai mendekorasi Sepertinya dijelaskan sebelumnya Kucing pada dasarnya adalah hewan penasaran Jadi kucing secara alami ingin mencium Menjelajahi dan memanjat sesuatu yang baru ya Yang muncul di rumah kalian Beberapa kucing mungkin kehilangan minat setelah beberapa hari Jadi jangan langsung menggantung ornamen apapun untuk melihat apakah rasa penasaran kucing itu memudar Yang kedua Minimalkan godaan pohon natal Nah selanjutnya cara menjauhkan kucing ya Peliharaan dari pohon natal adalah meminimalkan godaan pohon natal Nah hasil pohon natal semakin menarik Tapi perhatikan tidak ada tali atau ornamen menggantung dapat menarik perhatian kucing ya Untuk bermain-main dengan tali tersebut Nah setelah itu ya Kencangkan setiap kabel dengan selotip serta hindari dekorasi yang bergerak-gerak Dan mengeluarkan suara saat disentuh Karena ini dapat meningkatkan kucing akan mainan serta membuatnya semakin sering bermain Nah selain itu juga ya Pastikan hanya ada sedikit dekorasi di dahan yang lebih rendah Sehingga kucing peliharaan kalian tidak tergoda untuk menggigitnya Yang ketiga Minimalkan aksibilitas pohon Nah sebisa mungkin ya meletakkan pohon natal di tempat yang tidak mudah dijangkau kucing Ya letakkan pohon natal di tempat yang tidak sering kucing nongkrong Dan perhatikan ya tidak dekat dengan area makanan ya Atau kotak kotoran kucing gitu ya Nah singkirkan ya semua kursi ya Atau meja yang bisa digunakan kucing sebagai tangga untuk mencapai bagian pohon natal yang lebih tinggi Nah yang keempat ini ya pertimbangkan melatih perilaku alternatif Meski ada anggapan bahwa kucing tidak bisa atau tidak mau dilatih Itu hanyalah mitos Kucing sangat mudah dilatih dan banyak kucing menikmati pelatihan Melatih kucing itu untuk pergi ke stasiun seperti tempat tidur atau tikar adalah cara menjauhkan kucing Dari pohon natal atau benda apapun yang ingin mereka jauhi Nah saluran youtube ya Associated Certificate Animal Behaviour Julie Paul Sloan serta Cat School Memiliki video interaktif ya tentang cara mengajari kucing keterampilan yang sangat membantu ya Kalian ini adalah alat yang hebat untuk digunakan kapanpun untuk kucing ya Yang aktif mengotak-atik pohon natal Dan yang terakhir ya jauhi minyak esensial dan penolak kucing Nah banyak banget minyak esensial ya sebenarnya beracun bagi kucing Sebaiknya hindari penggunaan minyak dalam menjauhkan kucing kalian dari pohon natal ya Meski ini penolak kucing komersial juga tersedia harus diperiksa dengan hati-hati Untuk minyak yang berpotensi beracun Yang bisa membunuh kucing kalian gitu ya Oke bye Bye bye